selamat menikmati 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 karena perasaannya kecil laki-laki itu gak punya perasaan laki-laki itu gak punya perasaan kalau perempuan diomongin satu kali saja goyang mereka itu goyang mereka itu apa? cara menaklukkan perempuan itu pakai gombal akhir loh perempuan itu paling mudah digombalin itu perempuan itu kalau digombalin sedikit kelopak-kelopak mereka itu kayak burung darah itu kan dikipek-kipek itu KPI kok? di KPI-KPI kok? kepek-kepek itulah mesti akan mendekat kenapa? karena perempuan seperti itu oleh karena itu apa? terkadang antum menaklukkan perempuan itu gak model paras atau wajah yang gandeng gak butuh perempuan itu perempuan itu gak butuh wajah yang gandeng atau walaupun wajah antum kayak panci itu misalnya model kayak gitu tapi kalau bahasa antum itu bahasanya gombal kelopak-kelopak itu perempuan itu jadi itulah perempuan perempuan itu mikirnya gak bisa dengan akal mereka itu nah kenapa perempuan itu safar gak boleh sendirian safar itu gak boleh sendirian harus dengan mahrumnya kenapa? karena gampang sekali digombalin cerita banyak sekali itu ada seorang perempuan ketemu dengan laki-laki di Facebook baru sekali itu bahasanya gombal itu setelah itu apa? diajak janjian nanti mau diajak jalan-jalan akhirnya perempuan itu membawa semua membawa tas membawa ini, ini, ini setelah itu apa? dijemput memang sama laki-laki itu diajak makan setelah makan akhirnya diambil tasnya setelah itu pura-pura masuk ke WC laki-laki itu setelah itu ditinggal itu ditinggal itu akhirnya bingung perempuannya itu dompetnya gak ada tasnya dibawa sama laki-laki suruh bayar kan di warungnya suruh bayar kan karena laki-lakinya sudah pergi dan itu kejadian dimana-mana itu kenapa? karena perempuan itu sangat mudah terboda dengan seperti ini oleh itu beda dengan laki-laki mikirnya itu beda maka seorang perempuan tegar di atas kebenaran itu luar biasa susahnya susahnya luar biasa terkadang banyak wanita-wanita itu seorang istri itu ketika kuat agamanya akhirnya mengizinkan suaminya untuk poligami poligami masih bagus itu semua itu antum gak usah terus mikir masalah ini antum nikah saja belum itu mikir poligami itu akhirnya ketika poligami beneran ya suaminya akhirnya dia omongi oh kamu kok rila suami kamu poligami itu satu orang ngomong itu goyang itu setelah itu satu orang ngomong cuma satu orang itu apalagi apa banyak orang ngomong itu goyang itu itulah wanita wanita seperti itu wanita itu mudah sekali untuk goyang pendapatnya itu pikirannya seperti itu wanita itu maka itu seorang wanita itu sangat mudah sekali digoda sangat mudah sekali tergoda maka ketika dajl itu datang dengan membawa kehebatan hebat dajl itu apalagi wanita itu kalahnya itu dengan harta wanita itu kalahnya dengan harta kalau laki-laki itu kalahnya dengan wanita jadi kalau antum melihat perempuan kemudian melotot mata antum kayak mau keluar itu demikian juga sama wanita kalau lihat harta wanita kalau lihat emas itu matanya kayak mulamat kayak antum kayak antum dan perempuan jadi seperti itu gambarannya seperti itu kalau kita laki-laki itu fitnah terbesar laki-laki itu perempuan perempuan itu sebutkan pertama kali Allah itu telah mencantumkan dalam diri manusia cinta kepada syahwatnya apa itu yang pertama minan minan nisa yang pertama yang pertama perempuan anak saja kalah itu begini laki-laki itu anak itu kalah itu tapi yang paling pertama itu perempuan yang paling pertama itu perempuan maka fitnah perempuan itu dahsyat kalau antum melihat perempuan kok antum nyetrum berarti wajar antum manusia beratian normal antum itu tapi kalau melihat perempuan tidak nyetrum melihat kambing nyetrum ini masalah itu melihat kambing malah nyetrum itu kalau antum melihat perempuan nyetrum itu wajar kenapa? karena antum itu manusia normal itu Oleh itu agama kita itu Alhamdulillah tidak memotong syahwat Karena syahwat itu tidak bisa dipotong Syahwat itu tidak bisa dipotong Kenapa? Karena manusia itu dinamakan manusia karena syahwat mereka Kita bukan malaikat Kita bukan malaikat hatta Nabi dan Rasul Walaupun mereka manusia paling suci Tetap mereka punya syahwat Mereka punya syahwat Bahkan manusia terbaik itu ketika syahwat mereka itu tinggi Nah, maka kalau antum lemah syahwat itu bahaya Syahwat yang tinggi itu menunjukkan kesempurnaan laki-laki Oleh itu Rasulullah itu Rasulullah itu syahwatnya berapa kali lipat? 30 Kekuatan tubuhnya itu 30 Daripada laki-laki biasa Sehingga tubuhnya Rasulullah kuat, makannya kuat Demikian juga syahwatnya pun kuat Nanti pengundi surga lebih kuat lagi Kenapa? Karena di surga itu puncak kesempurnaan Oleh itu di surga itu Kata sebagian priwayat dalam hadis yang sesuai itu Di surga itu orang itu diberikan kekuatan 100 kali lipat Nah, jadi kekuatan makan, minum, syahwat itu 100 kali lipat Sehingga kerjanya di surga itu apa? Kerjanya makan, minum, jimah Makan, minum, jimah itu Nggak ada yang lain itu Sibuknya kita itu seperti itu nanti Allah harus sebutkan dalam Al-Quran itu Pengundi surga itu mereka punya kesibukan yang Menyibukkan mereka itu Punya kesibukan yang menjadi ritual mereka itu Nah, sibuknya itu apa itu? Kalau Abdullah bin Atas itu Sibuknya itu memecahkan keperawanan bidadari Jadi bidadari itu semakin dicampuri itu jadi ting-ting Semakin dicampuri, ting-ting terus Semakin dicampuri, ting-ting Akhirnya kita sibuk memecahkan keperawanan bidadari itu Kalau perempuan dunia kan tang-tang gitu Sebagian dicampuri jadi tang-tang, bukan ting-ting gitu Nah, jadi Intinya itu memang Wanita itu Bagi laki-laki itu Fitnah terbesar Nah, itu dalam agama kita itu Alhamdulillah, syahwat nggak dipotong Sehingga kita masih disingkan untuk menikmati wanita Tetapi Islam itu hanya mengarahkan yang baik Ya kan? Allah itu menghalalkan yang baik Dan Allah itu mengharamkan yang jelek Rasulullah itu ketika datang itu Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jelek Pasti Khubaif Sesuatu yang jelek itu Pasti Rasulullah haramkan itu Sehingga apa? Allah itu menghalalkan wanita Tetapi dengan cara yang syari'i Dengan cara apa? Pernikahan Dengan cara pernikahan Selain itu Menikmati wanita Selain itu maka hukumnya diharamkan Hukumnya diharamkan dan bahaya Wanita itu bahaya Bagi laki-laki Jadi kalau bagi laki-laki Itu fitnah terbesar itu Perempuan Itu kalau Antum sudah Lihat perempuan itu Terkadang itu Antum naik motor Lihat perempuan Wih stop Perempuan itu Mata Antum kayak mau ngelotot Mau keluar Itu Antum nabrak pelang listrik Sampai menjel kepalanya itu Tidak terasa itu Kenapa? Karena pandangan itu lebih lezat Daripada sakit yang Antum rasakan Dan itu Seperti wanita itu Coba Nabi Yusuf itu Kayak apa gandengnya Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf kan gandengnya luar biasa itu Rasulullah itu pernah berjumpa Nabi Yusuf Rasulullah itu pernah berjumpa itu Dalam mimpi Rasulullah itu ketika bermimpi Nggak ketika Islam Erat itu kan Berjumpa dengan Nabi Yusuf Ketika selesai Berjumpa dengan Nabi Yusuf Rasulullah mengatakan Nabi Yusuf itu diberikan Kenggandengan sama Allah setengah Jadi gandeng itu bagi dua 50% itu Nabi Yusuf Setengahnya untuk kita-kita ini Berarti Antum itu enggak tahu Gandengnya 0,000 berapa persen itu Tapi Alhamdulillah masih laki-laki Antum itu Masih punya gandeng walaupun kecil Gandengnya itu masih ada Jadi kalau Nabi Yusuf kayak apa Gandengnya luar biasa Nabi Yusuf itu Gandengnya luar biasa Sehingga wanita-wanita itu Ketika makan Disihidakan daging Kemudian ada pisaunya Mereka itu motong tangan mereka Itu enggak terasa itu Kenapa? Karena melihat Berarti kalau pandangan mata itu Lebih rasanya lebih lezat Daripada apa yang mereka rasakan Di dalam diri mereka itu Hatta tangannya terpotong pun Enggak terasa itu Itu wanita itu Berarti mereka juga punya syahwat juga Kalau Antum melihat perempuan itu Terkadang connect juga Perempuan pun juga sama Melihat Antum itu Perempuan itu juga sama Maka kalau seandainya Perempuan itu wajib Untuk menutup aurat Kita pun laki-laki juga Wajib menutup aurat Kenapa? Mereka juga punya syahwat Tetapi kata perulama Sebagian mengatakan Pandangan wanita Terhadap harta Itu lebih dasar Itu lebih dasar daripada Muka Oleh itu apa? Antum muka pas-pasan Tapi kalau jalan Pakainya Mobil Misalkan Mobil-mobil Ferrari Misalkan Mobil Apa Mobil-mobil yang Mewah-mewah itu Perempuan enggak lihat Muka Antum itu Hatta muka Antum itu Enggak jelas Enggak peduli Yang penting Mobilnya yang dilihat Muka Antum biasa Tapi naiknya motornya Motor Mogi Misalkan Perempuan lihatnya Motornya Antum Bukan mukanya Antum Jadi Mukanya Antum itu Nanti itu Yang penting apa? Duitnya Antum itu Yang paling menggiurkan Bagi mereka itu Atau Antum gantengnya Kayak apa itu Tapi Antum enggak punya duit Yang enggak ada yang melirik Antum Kenapa? Karena perempuan itu Mandang harta itu Lebih daripada Laki-laki Berbeda dengan kita Perempuan itu Coba Antum itu Antum lihat perempuan Masya Allah Tasnya itu Miliaran Harganya 1 miliar Sampai giginya Gigi emas Giginya emas semua itu Kayak apa Kayaknya orang itu Giginya emas Kemudian sampai Sepatunya Sepatunya Sepatuh Impor Yang harganya mahal Tapi giginya maju Antum lihatnya Kayak apa itu Padahal bawa emas semua itu Antum Mesti enggak tertarik itu Kenapa? Karena kalau laki-laki Itu pandangannya Bukan hartanya Dia melihat perempuan itu Bukan hartanya Tapi wajahnya Itu Itu wajahnya itu Sehingga paling pertama itu Wajahnya itu Orang memang terkadang Kita tergoda dengan suara itu Antum misalkan Dengar Radio itu Ada seorang penyar radio Masya Allah Suaranya meduk sekali itu Empuk itu Suaranya itu Suaranya itu Empuk sekali itu Ada seorang perempuan Suaranya itu Empuk memang itu Empuk sekali itu Suaranya itu Gemeski itu Ya kan Pernah itu cerita itu Di Di Salat 3 itu Ada cerita itu Ada seorang penyar radio itu Masya Allah itu Suaranya meduk sekali itu Empuk sekali itu Yesus Pokoknya suaranya itu Gemeski lah itu Akhirnya orang itu Penasaran pengen ketemu itu Ini Penyar radio yang ini itu Mana sih Ketika lihat Wajahnya mundur semua itu Aduh kok wajahnya Kayak gini Wajahnya sama suaranya Beda jauh sekali itu Akhirnya pada mundur mereka itu Kenapa? Karena Laki-laki itu Melihatnya itu wajah Walaupun terkadang tergoda Dengan yang lain itu tergoda Antum melihat perempuan Dari belakang itu Ada seorang Seseorang Rambutnya Masya Allah Indah sekali itu Wiss Manunya indah sekali Pokoknya Lihat dari belakang Wiss Sini top Antum Setelah itu Tidak tergoda Pengen lihatnya mukanya Mukanya bahwa Rupanya ada kumisnya Dari belakangnya Masya Allah Rambutnya Wah luar biasa itu Antum lihat depannya Ada kumisnya Kenapa? Karena Yang paling utama Memfitnah laki-laki itu Wajah Yang lain itu Gampang Antum bisa tergoda Dengan rambut Bisa tergoda Dengan tangan Kaki Sebenarkan juga Postur tubuhnya Tapi Paling utama itu Mesti wajah Berbeda dengan perempuan Maka itu ketika perempuan itu Mereka itu melihat Harta itu Lebih dominan Daripada wajah Akhirnya Dajjal itu Banyak diikuti Dajjal itu Banyak diikuti Antum wajahnya biasa Antum punya buahnya harta Antum bisa nikah Sama siapa saja Antum bisa nikah Sama siapa saja Yang penting itu Apalagi di Arab Antum kalau hidup di Arab Lebih zen lagi Orang Arab itu Kalau nikah di Arab itu Enggak butuh wajah Mereka itu Perempuan itu Enggak butuh wajah Yang penting apa Butuhnya itu duit Antum Antum Ancur Antumnya duit Itu bisa nikah Sama siapa saja Harta disana itu Orang sudah tuang Bapak-bapak sudah tuang Enggak bisa apa-apa Jalan enggak bisa Ini enggak bisa Punya duit Bisa nikah yang keempat Nikah yang keempat Umurnya masih 15 tahun Istrinya itu Dan itu gampang Di Arab itu Yang penting punya duit Nah itu nanti Perempuan itu Karena fitnah Dajjal itu Dahsyat Maka perempuan itu Paling Banyak pengikut Dajjal daripada Laki-laki Itu menunjukkan Memang Masalah fitnah itu Yang paling selamat itu Laki-laki Laki-laki itu Lebih selamat Daripada perempuan Jadi menunjukkan Nanti ketika Di akhir zaman itu Dahsyat Fitnahnya itu Dahsyat Sehingga sampai Laki-laki itu Mereka takut Terhadap keluarga mereka Takut terhadap Isteri mereka Anak mereka Terhadap Saudari mereka Terhadap Ibu mereka Terhadap Bibik mereka Rasulullah Rasulullah Tadi Beritahu Yaitu mengikat Yaitu Laki-laki itu Mengikat Berarti Kalau mengikat Itu kan Berarti sudah parah Sekali itu Bukan hanya Menutup pintu Tetapi Mengikat Itu menunjukkan Menunjukkan Bahwa Dajjal itu Akan datang Ketempat mereka Dajjal itu Akan datang Ketempat mereka Dan memang Nanti Dajjal itu Akan datang Ketempat kita Dan nanti Dajjal itu Nanti akan Mendatangi Tempat-tempat Yang rame dan biasanya bahwa perempuan itu sukanya tempat-tempat yang rame perempuan itu sukanya tempat-tempat yang rame ketika tempat-tempat itu rame maka orang mu'min itu malah takut mereka itu, tetapi tidak menunjukkan bahwa dajjal itu mendatangi semua tempat, bukan tapi sebagian ulama mengatakan dajjal itu hanya mendatangi tempat-tempat yang rame, dimana disitu ada keramean, maka nanti dajjal itu akan datang ke tempat situ jadi ini hadisnya, walaupun dikritiki oleh sebagian ulama tetapi sebagian ulama itu menusahikan menusahikan riwayat ini menunjukkan berarti perempuan itu banyak yang mengikuti dajjal kalau anak-anak memang ada riwayat juga datang anak, yaitu Anissa Wasibian wanita dan anak-anak, tetapi kalau anak-anak itu riwayatnya sangat-sangat lemah sangat-sangat lemah, yaitu kalau anak-anak kenapa? karena anak-anak wajar kalau mereka mengikuti, tapi mereka belum balik tetapi kalau perempuan itu mereka sudah balik dan itu juga sebagai dan juga, kata perulama kenapa kalau perempuan itu paling banyak mengikuti dajjal? karena memang wanita itu susah bagi mereka untuk belajar agama yaitu perempuan itu susah mereka itu belajar agama itu susah, kenapa? karena terbatas karena kesempatan wanita untuk belajar itu terbatas berbeda dengan laki-laki berbeda dengan laki-laki maka itu di dalam agama kita itu yang menjadi pemimpin itu laki-laki bukan perempuan pemimpin itu laki-laki maka kita sebagai laki-laki itu harus bisa menjadi pemimpin keluarga jangan sampai malah kita itu yang dipimpin kalau laki-laki menikah dengan perempuan dan perempuan itu statusnya sebagai pemimpin keluarga pasti nanti akan ribut itu pasti nanti akan ribut walaupun status sosialnya itu memang perempuan itu lebih tinggi jadi kita menikah dengan seorang wanita yang dia itu statusnya lebih tinggi dari kita gelarnya hartanya gak ada masalah gak ada masalah tetap tetapi tetap dalam sebuah keluarga laki-laki itu pemimpin laki-laki itu pemimpin bukan perempuan maka ia mengatur semua rumah kita itu kita kalau dibalik bayang kenapa? karena banyak orang seperti itu banyak orang seperti itu banyak sekali harta teman-teman kita yang sudah ngaji itu banyak seperti itu yang menjadi pemimpin keluarga itu malah istrinya suaminya itu cuma ikut-ikutan aja itu bahkan kejadian banyak juga itu yang punya yaitu kalau suaminya kerja itu duitnya itu yang nikah istrinya itu sehingga kalau suaminya itu mau beli pulsa izin dulu sama istrinya itu kalau diizinkan beli pulsa HP kalau enggak enggak dan itu banyak kejadian seperti ini banyak dan itu menunjukkan apa? nanti mesti akan kacau keluarga seperti itu pasti akan kacau kenapa? bagaimanapun tapiat itu nggak bisa dibohongi kita sama perempuan itu pasti melihat kita itu lebih tinggi itu selama kita itu nanti dipimpin sama perempuan pasti nanti akan memberontak dan akhirnya apa? akhirnya nanti pasti akan terjadi keributan dan itu sampai terjadi ini sebuah cerita nyata saya punya teman dulu belajar di Yaman sudah keluarga di Yaman nikah jadi berangkat di Yaman setelah itu pulang nikah setelah itu istrinya dibawa tetapi dia itu status sosial istrinya itu memang tinggi tetapi dia yang ngatur jadi sampai bingung semuanya itu karena berangkat di Yaman itu kan yang pengen itu istrinya itu dulunya dibiayai sama keluarga istrinya itu ketika mood-mood namanya perempuan kan kayak gitu lagi gak mood kenyaman pengen pulang makanya aduh pulang ini ketika sudah mau persiapan pulang gak jadi pulang pusing lagi suaminya gimana sih istrinya itu terus kayak gitu dia atur semuanya sama istrinya itu suaminya cuma diem tau ini gak bisa apa-apa itu akhirnya ketika pulang suaminya jadi ustad kan setelah itu kan jadi ustad dia juga berani sekarang melawan istrinya itu akhirnya apa? ribut setelah itu akhirnya apa? bercerai dan itu terjadi itu kenapa? karena antum sebagai laki-laki itu gak bisa menempatkan diri sebagai laki-laki bagaimanapun hata istri antum orang kaya dia itu istri saya dia itu istri istri itu statusnya di bawah status kita dalam keluarga itu di bawah walaupun sosialnya dia mungkin hartanya lebih banyak dari kita dia mungkin ilmunya lebih banyak dari kita tetap dia itu istri sehingga apa? sehingga yang atur itu kita kamu harus kaya gini ya istrinya jalankan demikian juga bahwa istri itu cuma mendapatkan nafkah dari suaminya mendapatkan nafkah bukan nafkah itu yang punya istrinya bukan dia itu mendapatkan nafkah maka kalau kita kerja suami kerja itu uang milik kita istri kita kasih itu setelah itu kita masih punya uang kita kasihkan kepada orang tua kita kepada siapa saja terserah kita itu dan istri gak harus tahu uang kita itu berapa itu istri gak harus tahu uang kita berapa itu saya pernah nasihati orang kayak gitu dia kalau kerja gajian semua duitnya kasih istrinya nanti apa-apa ayo kita kaya aduh nanti saya mau izin istri saya dulu itu masya Allah antum izin sama istri itu kita mau makan iuran aduh nanti saya mau izin dulu saya gak punya uang mau izin dulu sama istri itu Allah ini antum itu suaminya yang mana itu antum yang suami atau istri antum yang suami akhirnya bahwa saya nasihati gak bisa seperti itu antum itu kerja itu uang-uang antum itu antum memberikan istri kepada istri itu naskah itu diberikan tapi naskah bukan milik istri itu antum kerja itu uang antum bukan miliknya istri itu maka antum yang mengatur harta itu antum itu bukan antum yang diatur sama istri antum itu jadi harus seperti itu laki-laki kita harus seperti itu jadi karakternya berbeda maka tetap tidak bisa itu apalagi sama sekarang dan diantara tanda-tanda di kiamat itu ketika seorang istri itu membantu kerjaan suami dan itu yang bahaya juga itu itu tanda-tanda di kiamat dan kita sudah melihat sehingga tanda-tanda di kiamat itu apa? istri kerja, suami kerja kenapa? karena istri itu membantu ekonomi suaminya akhirnya apa yang terjadi? istri itu melonjak karena dia punya penghasilan sendiri kan? saya punya uang juga kan gitu sehingga suaminya gak berani macam-macam kan gitu kenapa? dia punya uang dia punya penghasilan gitu dan itu tanda-tanda di kiamat dan itu tanda-tanda di kiamat maka itu kalau zaman dahulu itu wanita itu di rumah wanita itu di rumah mencukupkan dengan hasil suaminya kenapa? karena memang supaya wanita itu tetap statusnya itu tetap dia itu dipimpin bukan dia itu menjadi seorang pemimpin dan itu tanda-tanda di kiamat seperti itu tanda-tanda di kiamat itu nanti wanita itu akan bekerja ketika wanita bekerja suami bekerja tak hanya wanitanya kaya suaminya kaya setelah itu merasa menjadi pemimpin semuanya ketika menjadi pemimpin semuanya akhirnya bahwa terjadi keributan mungkin nanti kalau Antum nikah itu Antum harus persiapan atau walaupun istri Antum kaya tetap berikan nafkah supaya menunjukkan kita itu mulia dan Antum jangan merasa butuh dengan hartanya istri jangan merasa butuh dengan hartanya istri oleh itu Abdur bin Masud itu istrinya kaya istrinya kaya terkadang istrinya itu kalau mau sodakoh itu ditahan sama Abdur bin Masud yang pernah mendapatkan sodakoh itu saya akhirnya sodakoh pada suaminya tetapi Abdur bin Masud memberikan nafkah kepada istrinya ada sebuah kejadian ini kejadian nyata juga jamah saya jamah pengajian itu tanya Ustaz istri saya itu sekarang kan sudah dosen dan yang nguliakan itu suaminya suaminya dulu orang kaya setelah itu apa suaminya sudah pensiun di rumah tak nganggur tapi dia masih punya sigman angkainya itu akhirnya sekarang apa yang bekerja itu istrinya istrinya kaya sekarang anak dosen dia itu setelah itu dia tanya ke saya Ustaz saya itu kan sekarang sudah pensiun sekarang saya itu mau belajar nah terus saya tanya terus cari nafkahnya gimana yuk istrinya kan sudah saya kasih kerjaan dulu itu dia saya kuliahkan saya daftarkan jadi dosen dan yang lainnya itu kan sekarang saya free sekarang kan gitu saya bilang gak bisa tetap antung wajib memberikan nafkah tunjukan kita itu mulia laki-laki itu mulia jangan kita itu hina di hadapan istri itu nah terus bagaimana Ustaz antung harus kerja nafkahnya hasilnya kasih ke istri walaupun istri antung orang kaya akhirnya setelah itu tanya-tanya ke saya terus bagaimana Ustaz ini antung punya simpanan berapa antung belajar gak apa-apa itu tapi antung punya pekerjaan sekarang antung punya simpanan berapa nah akhirnya dihitung simpanannya dia itu setelah itu antung bikinkan usaha akhirnya walhamdulillah dijalankan nasihat saya setelah itu dia bikin warung makan dia bikin warung makan hasilnya untuk memberikan nafkah istrinya kerja dia punya uang-uang dia sendiri gitu istri kalau punya uang itu uangnya dia bukan uangnya suami suami kalau memakai uangnya istri itu atas nama pinjaman tetapi kalau suami itu uangnya dia juga uangnya istri maka kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya istrinya boleh mengambil boleh mengambil tanpa seizin suaminya seperti Hindun itu kan tanya ke Rasulullah ya Rasulullah inna abu sofiyan abu sofiyan itu rojulun syahih orang yang kikir pelit medit gitu orang kaya itu orang kaya tapi pelit medit gitu dia itu kalau medit lah berarti medit tau gak pelit medit gitu loh jadi istilahnya orang Jawa itu sudah pelit medit lagi dia itu kalau ngasih uang ke kita itu gak cukup gitu padahal dia punya itu akhirnya kata Rasulullah mengatakan ambil hartanya abu sofiyan yang cukup untuk kamu dan anak-anak kamu akhirnya diambil berarti kan boleh mengambil harta suami kalau dia gak memberikan nafkah tetapi kalau kita mengambil hartanya istri gak dibolihkan kenapa? laki-laki itu harus kerja laki-laki harus kerja walaupun istri atau orang kaya dia punya kerjaan tetapi yang memberikan nafkah itu kita harta dia biarkan milik dia sehingga kalau bisa itu harta itu dibisah harta itu dibisah ini saya nasihatkan ke antum walaupun antum belum tinggal supaya persiapan itu dipisah ini harta saya ini harta kamu itu jadi dari awal itu sudah jelas kenapa? karena nanti kalau kita bicara warisan itu yang membuat rancu dan kacau yang membagian warisan itu karena harta itu bercampur dan itu jadi kebiasaan orang Indonesia orang Indonesia itu kan harta bercampur itu suami-istri semuanya kerja setelah itu apa? patungan untuk beli rumah bangun semuanya dari awal kan itu suami punya uang bangun istri nanti punya uang bangun ini bangun bangun terus sampai selesai itu gak jelas itu kepemilikan rumah itu suaminya berapa persen istrinya berapa persen akhirnya basra itu cerai ketika sudah cerai gontok-gontokan gitu ini terjadi tetangga saya sendiri itu Tony tahu gak? tetangga saya itu kayak gitu suami-istri tanahnya milik suaminya setelah itu suaminya kunang-kulung kan punya kerjaan kan istrinya kerja akhirnya istrinya bangun yang bangun itu istrinya kan jadi status rumahnya itu tanahnya milik suami bangunannya milik istri akhirnya baru cerai ketika cerai dibedol semua rumahnya sama istrinya itu sampai bendengnya diambil kayunya diambil pintunya diambil sampai itu temboknya itu mau diambil bayangkan itu kalau bisa diambil di jebol itu temboknya itu akhirnya diambil semua tinggal bongkakan tembok-tembok itu yang gak ada apa-apanya kenapa? karena dari awal rancung oleh itu kalau dalam agama kita itu harta itu harus pisah hartanya suami yang mana harta istri yang mana ketika terjadi perpisahan pasti akan berpisah gak mungkin kita itu bersama terus oh kita nikah itu ayo kita kita ikat kecintaan kita terus bersama antum ketika awal nikah masya Allah itu seakan-akan antum itu cinta sekali sama istri itu padahal kalau istri antum meninggal besok nikah itu antum itu selesai lah jadi harus pisah itu sehingga ketika terjadi perpisahan karena pisah meninggal atau pisah karena perceraihan itu itu langsung jelas ini harta saya ini harta kamu sudah jelas dari awal itu sudah dipisah itu ketika antum nikah misalkan itu motornya milik istri antum antum nikahnya modal dengkul nikah gak modal apa-apa itu modalnya seperangkat alat sholat nikahnya itu gak bawa apa-apa itu akhirnya kalau terjadi percantai yang antum yang keluar itu antum gak bawa apa-apa kan itu karena itu semua milik istri antum semua itu sehingga harus pisah harta itu harus bisa ya semua disini pembahasan kita wakil urwana alhamdulillah 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 di bawah yuk seluruhkan donasi anda untuk pondok pesantren yang tahu salam ke nomor rekening ini syukuran jazakumullahu khairan selamat menikmati selamat menikmati